Dua tersangka DW dan SD selasa siang menjalani rekonstruksi pembunuhan sadis yang dilakukan keduanya hingga menewaskan karmi istri SD. Petugas membawa tersangka ke rumah korban di Desa Gandek, Kecamatan Kawedanan, Magetan, Jawa Timur dan melakukan 24 adegan. Dari rekonstruksi ini diketahui kedua tersangka menganiaya korban dengan memukul kepala korban dengan palu dan balok hingga tewas pada 12 Januari lalu. Diduga motif pembunuhan ini karena korban menolak mengikuti aliran sesat yang dianut suami dan keponakannya. Atas perbuatannya kedua tersangka terancam pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup.